Oke guys, balik lagi bareng gue Chris Di video kali ini guys, gue bakalan membagikan tutorial komen blok lagi guys Dan pada tutorial kali ini, gue bakal membuat sistem sign click teleport cuy Nah jadi nanti kalian bisa teleport gitu, pake sign Nanti kalian nge-click sign itu nanti bakal teleport ke tempat yang udah ditentuin gitu cuy ya Dan sebelumnya gue udah bagiin map ini ya guys ya, map komen bloku ini Dan buat kalian yang pengen download, kalian bisa cek aja video yang ada di pojok kanan atas ya guys ya Dan ya kalau gitu langsung aja kita bakal masuk ke tutorialnya gitu cuy ya, let's go Oke jadi disini gue udah siapin tempatnya ya guys ya Dan langsung aja disini pertama-tama kalian bisa siapin dulu untuk tempatnya, tempat untuk naruh sign-nya nanti Oke, misal contoh kayak gini aja lah ya guys ya Dan kalian bisa taruh aja kalian sign-nya dan kalian nanti ketik bebas disini ya guys ya Oke, gue ketiknya seperti ini ya guys ya Click to teleport lobby Nah kalian bisa kasih ini Glow in Apa namanya nih? Glow insek ya Kalian bisa kasih biar agak cerah aja gitu Nah, oke kalau sudah kalian buat seperti ini ya Kita bakal langsung aja ke tutorial utamanya Nah, pertama-tama kalian bisa buat dulu ini komen satu ya guys ya Nah, komen yang pertama disini kalian bisa buat Seperti ini guys ya TP SE Lalu kalian kasih Type sama dengan Nah, Type ini bebas kalian nanti Mob-nya itu pake apa Kalau disini gue bakal pake ship ya guys ya Kalian bisa samain juga Ship Lalu kalian kasih name sama dengan Nah, name-nya ini juga sama bebas aja Disini gue bakal buat name-nya itu lobby guys ya Nah, jadi name sama dengan lobby Dan kalian juga bisa Kalau Semisal kalian ngasih namanya itu ada spasi Semisal ini Lobby teleport Gitu kan ada spasinya nih guys Nah, kalau ada spasinya gini Di bagian belakang Dan juga di bagian depan Seperti ini Itu kalian wajib kasih yang namanya Petik 2 kayak gini cuy ya Jadi seperti itu cuy Jadi kalau satu kata Gak pake spasi Ya gak harus sih Tapi boleh juga kalian kasih petik gitu ya Nah, jadi Ya kayak gitu lah Oke, kalau kalian udah buat name-nya Kalian tutup kurung Lalu kalian Masukkan koordinatnya itu Koordinat di bagian sign ini cuy Nah, koordinat di bagian sign ini Kalian berdiri di sebelah sini ya Kalian lihat koordinatnya Disini ada Min 75 Min 59 Dan juga Min 45 Dan langsung aja Kalian tinggal masukin koordinatnya Kita masukin disini ya 5 Oke Kalian buat ke repeat Dan always active cuy Nah, jadi kalau kalian sponsip Lalu kalian bisa kasih nama shipnya Sesuai yang di komen tadi Nah, namanya itu Gue tadi buat lobby ya Udah kecil seperti ini Lobby Kita tinggal kasih aja namanya ini Dan otomatis langsung dia ke teleport Kesini cuy Nah, jadi nanti kita bakal Memanfaatkan si domba ini ya Malah nyium tembok anjir Nah, untuk sistem teleportnya Kalian bisa taruh 1 komen block Seperti ini 1 redstone comparator Lalu blok bebas Lalu di depan blok bebas ini Kalian kasih redstone torch Dan di bagian kiri kanannya Kalian kasih komen block Disini gue bakal Di bagian sininya 3 Dan di bagian sininya juga Kalian kasih Cuman 2 Nah, seperti ini guys ya Polanya itu seperti ini Kalian bisa lihat Oke Untuk komen yang pertama Di sebelah sini Kalian bisa buat Test for Add a type Sama dengan Mob kalian Disini gue pake ship Yang tadi itu Ship lalu namenya Name sama dengan Nah, namenya ini sesuaikan Lalu kalian tutup kurung Cuy Nah, seperti ini guys ya Dan kalau sudah Kalian buat repeat Always active Nah, jadi nanti Kalau ada ship Yang bernama lobby Ini bakalan langsung Ini nyala ya guys ya Oke Dan untuk di komen yang ini Di komen yang ketiga Yang tiga ini Di komen yang baling bawah Ini kalian buat Tp Tp Lalu kalian masukkan X YZ ya Koordinat X, YZ Ini koordinat Di bagian Sine kalian Cuy Di bagian Sine sini ya Nah, kalian bisa Pake koordinat yang ini Yang tadi itu Nah, kalian bisa Masukkan disini Koordinatnya Oke, seperti ini Dan kalian juga Buat radiusnya Sekitar 5 X Ya Atau mungkin 6 Cuy Oke Dan kalau sudah Seperti ini Kalian masukkan aja Koordinat lobby Kalian Cuy Nah, kalian bisa Masukkan koordinat lobby Kalian itu Nah, gue bakal Nah, karena kan ini Sistemnya itu Teleport ke lobby Cuy Jadi ya Ini gue bakal masukin Koordinat lobby Cuy Oke, disini dia Koordinat lobby Itu ada Min 40 Min 59 Min 27 Dan langsung aja Kalau gitu Kita tinggal Masukkan koordinatnya Di sebelah sini Oke, kalau sudah Seperti ini Untuk block type Nya Gak usah diganti Dan untuk Comment yang diatasnya Kalian bisa Buat yang namanya Saman ya Semen Ship Nah, ship ini ya Pakai Sesuaikan Sama Mobnya Gisi ya Kan tadi Pakai ship tuh Jadi summon Ship Lalu kalian Masukkan Namanya Sesuai Kayak yang tadi Ini namanya Lobby Oke Dan kalau sudah Seperti ini Kalian buat Chain conditional Always active Untuk komen yang Paling atas Disini kalian bisa Buat Kill Add e Lalu kalian buat Type Sama dengan Item Name Bukan name Tipe Item Lalu kalian Masukkan X, J, Z Koordinat X, J, Z Di bagian Ini cuy Di bagian Signnya Kalian masukkan Aja X, J, Z Eh kok yang ini Yang ini cuy Oke Disini X, J, Z Oke Ini dia Koordinatnya Dan kalian Jangan lupa juga Masukkan radiusnya Radiusnya Kalian bisa masukkan Sekitar 5 ya Nah jadi Seperti ini cuy Dan kalau sudah Kalian buat Chain conditional Always active cuy Nah seperti itu Dan untuk komen Yang di sebelah sini Kalian bisa Buat yang namanya Tell Rau Ya guys ya Kalian bisa buat Tell Rau Ini kalian bisa Screenshot aja Kalian bisa salin juga Disini nanti Di pin komen Gue taruh ya Kalian buat Tell Rau Lalu disini Textnya bebas ya Disini gue buat Kabup Sudah teleport ke lobby Dan untuk Ini tell Rau Ini Atpi Untuk koordinatnya Ini guys ya X, J, Z Ini koordinat Di bagian Lobby kalian Koordinat Di bagian lobby Kalian Tempat kalian Teleport Disini Oke disini kan Koordinat Min 40 Min 59 Min 27 Nah disini juga Sama aja Di bagian Ini aja Nah ini Kalian bisa Lihat Sama aja Koordinatnya Dan jangan lupa Untuk radiusnya Kalian buat 6 C Nya juga Satu Untuk block Type Nya Gak usah Diganti Dan untuk Yang di bagian Atas Disini Kalian bisa Buat Playzone Siap Playzone Random Level Up At P Dan Kalian bisa Masukkan X, Z Koordinat Itu koordinat Di bagian Lobby Kalian Juga Nah Untuk koordinatnya Kalian tinggal Masukkan aja Koordinat Dimana Tempat Kalian Teleport Dan Kalau Sudah Kalian Masukkan Koordinat Kalian juga Bisa Masukkan Radiusnya Sekitar 5 Aja Nah Seperti Ini Dan Kalian Buat Change Conditional Ales Active Dan Untuk Delight Tick Disini Kalian Bisa Buat Sekitar 5 Sekitar 5 Oke Nah Seperti Itu Ya Jadi Nanti Kalau Kita Kill Si Domba Langsung Teleport Seperti Itu Kenapa Bisa Teleport Seperti Itu Ya Karena Karena Ini Karena Karena Ini Kan Untuk Comment Ngetes Untuk Ini Ada Dombanya Atau Enggak Cuy Karena Kalau Ada Domba Ini Ini Bakal Nyala Tapi Kalau Gak Ada Domba Yaudah Berarti Langsung Teleport Dan Ini Ngesamun Lagi Dombanya Nah Sekarang Kita Tinggal Buat Dombanya Invisibility Yang Bisa Buat Bentar Gue Taruh Dimana Ini Sempit Ini Bebas Lagi Kalian Bisa Taruh Dimana Aja Ini Comment Nah Kalian Bisa Buat Effect Type Ship Name Sesuaikan Lobby Lalu Kalian Buat Invisibility Buat 22 True Nah Seperti Ini Ya Lalu Repeat All Saktif Dan Boom Sudah Hilang Dan Kalian Harus Buat Juga Comment Seperti Ini Ya Comment Kalian Buat Effect At P Kalian Buat X Z X Z Ini Koordinat Di bagian Sinenya Cuy Kalian Bisa Buat Koordinat Di bagian Sinenya Dan Kalau Sudah Kalian Masukkan Kalian Juga Bisa Buat Radius Sekitar 6 Dan Kalian Tutup Lalu Kalian Kasih Nye Efek Adalah Efek Strength Yang Kalian Buat Strength Dual 255 True Nah Kedekat Sinen Kita Bakal Dapetin Strength Apa Guna Strength Strength Ini Berguna Untuk Kita Kalau Di Mode Survival Itu Bisa One Click Untuk Dombanya Jadi Kan Kalau Kita Strength Sakit Tinggal Klik Sekali Langsung Ke Teleport Jadi Gak Perlu Pake Pedang Nah Jadi Seperti Itu Nah Kalian Juga Bisa Ini Kan Kalau Kita Kill Itu Kan Ada XP Nah Kalau Ada XP Ini Kan Biasanya Mengganggu Kalian Bisa Buat Comment Lagi Tambahannya Ini Bebas Gimana Disini Kalian Bisa Buat Kill Ete Lalu Kalian Buat Type Sama Dengan XP Underscore Orb Lalu Kalian Masukkan X X Z X Z Z Koordinat Desain Nya Koordinat Desain Nya Dan Juga Untuk Radius Nya Kalian Bisa Buat Sekitar 5 Gis Ya Kalian Tutup Burung Dan Kalian Buat Repeat Lalu Aktif Cuy Nah Jadi Nanti Kalau Kita Klik Ini Kita Teleport Itu Otomatis Harusnya Ini XP Nya Hilang Ya Karena Sudah Ada Ini Ngekill Untuk Ada Sistemnya Sudah Selesai Jadi Sudah Berhasil Kita Bisa Ngeklik Sign Seolah Kita Bisa Ngeklik Sign Untuk Teleport Seperti Itu Oke Lagi Mungkin Gue N Untuk Video Kali Ini Karena Tadi Gue Berhasil Membuat Sistem Sign Klik Teleport Dan Buat Kalian Yang Enjoy Seperti Biasa Jangan Lupa Kalian Kasi Like Comment And Share Subscribe Juga Buat Kalian Yang Belum Subscribe And See you Guys Peace Outro